Laga Persija Jakarta versus PSM Makassar yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pekan pertama Liga 1 2023-2024, Senin 3 Juli 2023 berakhir imbang 1-1. Kenso Nambu mencetak gol melalui sundulan kepala menit ke-11 untuk tim PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini menerima umpan dari Akbar Tanjung. Dengan tenang, Kenso Nambu mampu mencetak gol ke Gawang Persija Jakarta. Kenso Nambu salah satu pemain spesialis mencetak gol ke Gawang Persija Jakarta. Musim 2022-2023 lalu, Kenso Nambu juga mencetak gol ke Gawang Persija Jakarta. Gol Kenso Nambu ke Gawang Persija Jakarta terjadi pada putaran pertama Liga 1 di Stadion Gelora B.J. Habibi. Sejumlah klub Liga 1 tertarik mendatangkan Kenso Nambu, namun ia memilih bertahan di PSM Makassar. Sebelum berseragam PSM Makassar, Kenso Nambu merupakan pemain andalan Rayong FC yang merupakan klub Liga 2 Thailand. Kenso Nambu terbilang sebagai atlet yang masih berada pada usia kemasannya, yakni 29 tahun. Dilihat dari statistiknya, di Rayong FC, Kenso Nambu terbilang luar biasa. Ia mencetak 9 gol dari 17 penampilannya. Kenso Nambu pun tercatat sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di Rayong FC. Sementara itu, bersama PSM musim lalu, Kenso mencetak 9 gol di Liga 1 Indonesia. Mampukah sang samurai Jepang kembali bersinar bersama PSM Makassar musim ini? Mampukah sang samurai Jepang kembali bersama PSM Makassar musim ini? Jepang kembali bersama PSM Makassar musim ini? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton